Halo selamat datang di youtube nya Jaga Sprayer Oke, di video kali ini kita akan mereview tentang sumberan yang dihasilkan oleh Nagawa Sprayer Nah, di video kemarin, di minggu kemarin kita sudah unboxing Nagawa Sprayer 18 liter Nah, untuk hari ini, di video kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana sumberan yang dihasilkan oleh ketiga spuyer atau ketiga nozzle dari Nagawa Sprayer Oke, mulai dari spuyer atau nozzle lubang 8 Selanjutnya spuyer atau nozzle lubang 4 dan juga spuyer atau nozzle dengan 2 Nah, bagaimana sumberan yang dihasilkan oleh ketiga spuyer ini, mari kita simak bersama-sama Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang penasaran tentang video unboxing dari Nagawa Sprayer Silahkan cek videonya melalui link yang saya simakkan di deskripsi video ini Baik, sebelum kita mulai melihat bagaimana sumberan yang dihasilkan Jangan lupa teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu Silahkan like dan juga silahkan share video ini ke teman-teman kalian Supaya kami semakin bersemangat untuk membuat video Kita sudah berada di luar dan kita akan mengetes bagaimana air yang dikeluarkan oleh ketiga spuyer ini Pertama kita akan mencoba menggunakan spuyer lubang 4 terlebih dahulu Ini sudah ada Nagawa Sprayer dan mari kita pasang terlebih dahulu dan kita lihat bagaimana performa dari spuyer ini Kita pasangkan ke sini Oke, kita akan menyalakannya dengan kekuatan yang maksimal Oke, kita menyalakan dengan kekuatan yang maksimal Oke, kita lihat bagaimana sumburannya Oke, sudah keluar airnya Saya agak sini sedikit kameranya Nah, itu dia air yang dikeluarkan seperti ini Nah, ini ada settingannya teman-teman Di sini ada putaran Nah, semakin kita putar ke arah kiri Airnya akan semakin menyebar ya Dan ini penyebarannya Dan airnya sangat deras sekali Bisa kita lihat bersama-sama di sini Bagaimana sumburannya yang dihasilkan Oke, dan oke Semakin kita putar ke arah kanan Airnya akan semakin merucut semakin merucut Nah, ini dia Oke, ini dia Semakin merucut ya Oke, semakin menembak Semakin ke arah kanan Semakin menembak Dan ini adalah air yang menembak Dan cukup jauh ya teman-teman Bisa dibilang sangat jauh Dan kalau kita mau menyebarkan airnya Tinggal kita putar begini saja Kita putar ke arah kiri Semakin kita putar ke arah kiri Semakin kita putar ke arah kiri Semakin menyebar Semakin menyebar Nah, ini dia Semakin menyebar Oke, itu dia Nah, ini semakin menyebar Semakin menyebar Dan sangat kencang sekali teman-teman Ini tekanan dinamonya itu 100 PSI ya Jadi cukup Enak Nah, ini kabutnya Bisa kita putar lain Maksimalnya seperti ini Ini adalah kabut yang dihasilkan oleh Spur atau nozzle lubang 4 Nah, begini Keren sekali Kita lihat bersama-sama Oke, selanjutnya Kita akan mencoba Yang lubang 2 teman-teman Ini kita lepas terlebih dahulu Wah, ini dia Kita pasang terlebih dahulu Nah, airnya seperti ini ya Nah, seperti ini Air yang dikeluarkan Kabutnya menyebar dengan Luar biasa Nah, jadi Dia Gini ya Wow Nah, dia Keluar dari kedua lubang ini Terus menyatu di tengah-tengah Dan menghasilkan kabut yang lumayan oke Ini dia Bisa kita lihat bersama-sama Nah, ini adalah penyebarannya Cukup bagus Cukup bagus Dan luar biasa Bisa kita lihat kabutnya teman-teman Di sekeliling itu Oke sekali ya untuk keluar airnya Oke, selanjutnya kita coba yang paling besar nih Ini yang lubang 8 Bagaimana air yang dikeluarkan Oke, selanjutnya Spoyer Rotonuzel dengan jumlah lubang 8 Nah, ini air yang dikeluarkan Semburannya mantap sekali ya teman-teman Jadi, dia menyebar dengan sangat sempurna Nah, oke Ini kalau kita putar ke arah kiri seperti ini Airnya akan semakin mengerucut ya Nah, ini Airnya bisa jauh Dan juga bisa kita sebarkan dengan cara memutar ke arah kiri Jadi, mengenai semburan yang dihasilkan ketiga spoyer atau ketiga nozzle dari naga spoyer Tadi bisa kita lihat bersama-sama untuk Supoyer yang berlubang 8 itu bisa menghasilkan semburan yang mencar Dan juga untuk pencarannya kita bisa menyettingnya melalui putaran yang ada di sini Putaran pink yang ada di depan sini Selanjutnya untuk yang lubang 2 Tadi bisa kita lihat penyebarannya Dan juga bisa kita lihat airnya keluar dari kedua lubang ini Terus menyebar dan menyatu di tengah-tengahnya Bisa kita lihat seperti di video yang tadi Selanjutnya untuk yang lubang 4 Itu airnya bisa kita setting tertuju dan juga menyebar Sesuai dengan keinginan kita melalui putaran yang ada di depan sini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga like Dan juga silahkan share video ini Agar kami semakin bersemangat untuk membuat video Sampai jumpa di video ini